Artinya orang yang mampu bersifat warah itu, itu orang yang diberi Allah khususnya, diberi Allah keistimewaan, sehingga dia bisa bersifat dengan warah. Karena jikalau engkau itu benar-benar beserta Allah, engkau benar-benar menjadi hamba Allah, engkau benar-benar berkhidmat kepada Allah, niscaya engkau tidak suka bahwa melihat akan amal perbuatan engkau itu oleh selain Allah. memberikan satu doa kepada Abu Bakar Siddiq radiyallahu'an, yang mana Abu Bakar ini khawatir kalau-kalau ria. Nah orang sekelas Abu Bakar pun khawatir kalau-kalau ria. Pada ini sudah punya gelar As-Siddiq. Jangan lupa, tombol subscribe, like, and share. Jangan lupa, tombol subscribe, like, and share. Yang kita hormati dan kita muliakan para haba'ib dan alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur yang setinggi-tingginya kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada malam ini Allah berikan taufik hidayah serta inayah kepada kita sehingga kita bisa berkumpul, bertemu di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan atas junjungan kita Mabi Besar Muhammad SAW dan seluruh keluarga, sahabat, zurriyat, dan pengikut beliau sampai hari akhir. Para muhibbin, rahimakumullah, al-hikmatu, tasiatu, al-khamsun, ba'adalmi'ah min al-hikamil ata'iyah, qalal imam Ahmad ibn ata'illah as-sakandari rahimahullahu, nafa'ana bi'ulumihi wa as-ra'rih. Dari al-hikam berkata imam Ahmad ibn ata'illah as-sakandari rahimahullahu, nafa'ana bi'ulumihi wa as-ra'rih. Istisrafuka ayya'lamal khalqu bi'hususi yatik dalilun ala adam sidhkika fi'ubudiyyatik. Artinya hikmah yang ke-159 ini Mengingininya engkau bahwa mengetahui manusia dengan keistimewaan engkau Merupakan bukti dalil atas ketidakbenaran engkau pada kehambaan engkau. Ida khasak Allah bi' khususiyyya kawara'in au zuhdin au ma'rifatin au karama'in Thum tamanayit au ahbabta ayya'lamal naas bi'ilkul khususiyya Maksudnya adalah Apabila Allah subhanahu wa ta'ala Telah memberikan kepada engkau suatu khususiyya Suatu kelebihan, keistimewaan Diberikan Allah kepada seseorang Contohnya keistimewaan itu antara lain adalah kawara'in Seperti warak Artinya orang yang mampu bersifat warak itu Itu orang yang diberi Allah khususiyya Diberi Allah keistimewaan Sehingga dia bisa bersifat dengan warak Warak artinya menjauhi segala sesuatu Tindakan perbuatan perkataan yang subhan Menjauhi segala sesuatu Baik perkataan, baik perbuatan Daripada yang subhan Artinya yang tidak jelas Halal haramnya Nah itu satu kelebihan Kalau kita bersifat itu Kita punya sifat Atau punya sikap Menolak sesuatu yang tidak jelas halal haram Baik itu Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal Perkataan, perbuatan Apabila akan jelas hukumnya Kita tidak melakukannya Nah itu warak Ini sifat yang luar biasa Istimewa Yang diberikan Allah kepada seseorang hamba Au zuhdin Atau Diberikan Allah dia sifat zuhud Zuhudnya lebih lagi daripada warak Dalam kedudukannya zuhud ini lebih tinggi daripada warak Artinya orang yang warak belum tentu zuhud Tapi kalau orang zuhud itu sudah pasti dia warak Zuhud ini orang-orang yang mampu meninggalkan yang halal Orang-orang yang mampu meninggalkan yang halal Karena kuatir bahwa mengganggu hubungannya dengan Allah Nah ini zuhud lebih tinggi lagi Orang yang diberi Allah zuhud Itu orang yang punya khususiyah Orang punya kelebihan Au ma'rifatin Atau Diberi Tuhan Ma'rifat Lebih hebat lagi Karena orang zuhud belum tentu ma'rifat Kalau orang yang dapat ma'rifat itu Pasti sudah orang yang bersifat warah zuhud dan lainnya Au karamatin Atau diberi Allah dia karamat Keistimewaan Kelebihan Perkara-perkara yang menyalahi adat istiadat Dia diberi Allah demikian Nah apabila Allah menghususkan engkau dengan satu kehususan Seperti warah zuhud Ma'rifat Ma'rifat Karamat Dan lain-lainnya Kemudian engkau Mengingini Bahwa manusia tahu dengan kelebihan itu Nah engkau mengingini Menghendaki bahwa orang lain tahu Dengan kelebihan yang ada pada diri engkau itu Maka yang demikian itu menunjukkan Atas adanya ria yang tersembunyi dalam hati engkau Dan itu bukti bahwa engkau tidak benar menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala Nah para muhibbin rahimakumullah Jadi kita handak orang tahu dengan kelebihan kita nih Orang ini ingin bahwa orang lain itu tahu dengan keistimewaan dirinya Kalau demikian ada dalam hati kita Nah maka kita itu adalah ria Yang tersumbunyi dalam hati dan kita belum benar jadi hamba Allah artinya Kita sembahyang misalnya tengah malam Rutin sembahyang tahajud Ini khususnya Ini kelebihan Karena kadang sembarang orang bisa rutin tahajud Kalau dia ingin agar orang tahu bahwa ini ahli tahajud Walaupun ini akadabah kisah Walaupun ini akadabah kisah Cuma dia ingin agar orang tahu ini ahli tahajud Berarti tahajudnya itu ada masuk ria Ada ria Dan ini orang belum benar menjadi hamba Allah Belum sebenarnya menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala Nah sama halnya bersadakah Ini bersadakah Ini bahadiah Ini apa lagi Bawakab misalnya Dia ingin orang lain tahu bahwa ini berwakab Orang lain tak ingin Ingin bahwa orang lain tahunya berwakab Misalnya membangun masjid Haji Abdullah Misalnya membangun masjid Dengaran ini masjid Haji Abdullah Supaya orang tahu ini wakab dari Haji Hasbullah Umpamanya Tujuannya supaya orang tahu bahwa ini wakab dia Nah ini pasti mengandung ria tersembunyi dalam hatinya Dan dia belum benar menjadi hamba Allah Karena jikalau engkau itu benar-benar beserta Allah Engkau benar-benar menjadi hamba Allah Engkau benar-benar berkhidmat kepada Allah Niscaya engkau tidak suka Bahwa melihat akan amal perbuatan engkau Itu oleh selain Allah subhanahu wa ta'ala Nah para muhibbin rahimakumullah Jadi artinya kelebihan pada diri itu Baik dikisahkan kepada orang Atau kadang dikisahkan Cuma ini kepingin saja dalam hati Kepingin dalam hati orang itu tahu Siapa aku nih sebenarnya Nah Itu berarti orang ini kadang bujur Berkata Imam Ahmad Ibn Abi Al-Hawari Barang siapa suka Ingin bahwa Dia dikenal dengan sesuatu dari kebaikan Atau dia ingin disebut dengan kebaikan Berarti dia telah menyekutukan pada ibadahnya itu Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ingin bahwa namanya itu disebut Ingin bahwa namanya itu disebut Sebagai orang yang berbuat kebaikan Baik itu diutarakannya Atau Atau Geritik hatinya menghendaki itu Misalnya seseorang mewakab Sejuta mewakab Memang kadang dapangnya Minta Kena umumakan lah Bada aku wakab Kadang dapang Bersuaraka itu Cuma hatinya tuh hendak Hatinya tuh kapingin Diumumakan wakabnya Kadang dapang suara Cuma hendak kapingin Berarti dia sudah menyekutukan Allah Dalam ibadahnya itu Karena orang yang berhadam Karena orang yang berkhidmat Atas dasar cinta Dia tidak suka bahwa Melihat akan khidmatnya itu Selain orang yang dicintainya itu Nah para muhibbin Rahimakumullah Jadi riak itu macam-macam Dari yang besar Yang besar itu Kalau ada dilihat orang Itu riak besar Ada riak yang halus Yang tersembunyi Yang seperti Seperti demikian Ini riak ul khapi Riak Tersembunyi lagi Barang siapa yang ingin Bahwa mengetahui manusia Atas amalnya Maka itulah yang namanya Orang yang ria Barang siapa yang Mengingini Manusia tahu Atas halnya Atas halnya Maka dia Maka dia dusta Dalam hal itu Orang misalnya Diberi Allah Keistimewan hal Hal yang namanya Fana Misalnya itu hal Nah dia ingin Orang tahu bahwa Dia itu Diberi Allah Hal Keadaan yang namanya Fana Dia ingin Orang tahu Bahwa Dia punya hal Punya keadaan Yang namanya Asyawq ilallah Rindu kepada Allah Nah ini Punya keadaan Rindu Lawan Allah Hanya kepingin Orang tahu bahwa Dia itu rindu kepada Allah Nah bahwa Maka itu dusta Itu bukan hal Karena kalau orang-orang Yang benar-benar Hal Rindu kepada Allah Halnya itu Fana Daripada selain Allah Itu Kada akan suka Bahwa itu Diketahui Diulih selain Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita Kada ingin Diketahui Oleh Manusia Lalu Orang tahu Itu kada jadi soal Kada jadi masalah Orang Kita ini beramal Kita beribadah Kita bersifat warak Sifat Kita menyembunyikan Nah kita menyembunyikan Lalu Orang kan dimana Tahunya Tahunya Menyembat kita ini Warah Menyembat kita ini Zuhud Padahal kita Kadang ada berkisah Dan kita kadang Menghandaki itu Tapi disebut Sebut orang Nah ini Kada jadi masalah Itu kalau disyukuri Ya jadi pahala Tambah pahala Kita beribadah Kadang menghandaki Orang tahu Dengan ibadah ini Tahu-tahu Disebut orang Kita beribadah itu Kita gembira Kita gembira Karena Allah Menampakkan kebaikan Menyembunyikan Aib kita Lalu kita bersyukur Kepada Allah Itu dubul Pahalanya Dubul Pahalanya Asal jangan Dalam hati ada Keinginan Untuk Diketahui Orang itu Bila sudah itu ada Walaupun Kada disebut-sebut Sudah merusak Amal ibadah itu Para muhibbin Rahimakumullah Jadi Maka wajiblah Atas seorang hamba Apabila Allah Berikan dia Keistimewaan Seperti Warah Zuhud Misalnya Fana Atau lain Sebagainya Tadi Wajib Atas dia Katmuha Menyembunyikannya Wasatruha Dan Menutupinya Nah ditutupi Itu Seperti Perkataan Sayyidina Isa Alaih Alaih Alaihissalatui Supaya 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 Jadi Apa Alaihissalatui Alaihissalatui Yang dianggap keyakinannya kepada seorang gurunya itu seringkali terjadi dan dialami oleh para guru-guru kita nah jika dia menampakkan kelebihan-kelebihan tadi bukan kepada gurunya bukan kepada muridnya nah maka orang ini dalam bahaya yang besar bahaya yang besar bisa meruntuhkan amal ibadahnya itu atau kecuali juga bila adalah seorang hamba itu sudah mantap ma'rifatnya kepada Allah ini hamba sudah duduk di makam ma'rifat kepada Allah dia sudah musyahadah wahdaniyat kepada Allah dia sudah menjadikan bahwa lafaila ilallah itu darah dagingnya orang yang sudah punya tawhid kuat ma'rifatnya kuat tawhidnya kuat nah ini orang gak ada jadi masalah dia membuka kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya karena orang seperti ini kata dikhawatirkan lagi bersifat ria kata dikhawatirkan lagi ada sebagian ulama dahulu yang berkata aku sembahya malam tadi sekian ratus sekian ribu rakaat aku malam tadi membaca Quran sekian hatam lalu ujar yang dihiga ujar yang di sampingnya kata takut ria berkisah-kisah itu kata takutan gak lawan ria berkisah-kisah itu nah ujar si dinuwayi hakum celakalah kamu apa pendapat engkau apakah ria orang apakah ria seseorang dengan amal perbuatan selainnya apakah bisa ria orang yang apakah ria orang yang tidak beramal apakah bisa ria orang yang orang dengan amal orang lain nah ini sudah merasakan bahwa apa yang diperbuat dirinya itu bukan min hawlihi wa nafsi nah orang ini sudah makam bahwa orang yang melihat bahwa dirinya itu adalah dalam suatu kedudukan yang tidak ada berbuat kecuali Allah mungkinlah aku ria dengan amal orang lain nah itu artinya kan biasa ria itu dari amal seorang nih ria itu dari amal amal seorang kalau kita merasa bahwa yang beramal ini adalah anugrah hidayah daripada Allah inayah dari Allah maulah kita ria lawan amal orang perbuatan yang lainnya nah itu artinya bahwa orang yang sudah mantap kedudukannya dalam kedudukan lafa'ila illallah orang yang sudah meyakini merasapi menghayati bahwa tidak ada yang berbuat kecuali Allah nah walaupun berkisah apapun orang ini akan dikhawatirkan lagi ria karena dia merasa bahwa yang beramal itu bukan dia tapi adalah semata-mata hawlullah wa kuwati hidayah dan ubaya Allah subhanahu wa ta'ala nah orang yang belum makam ini itu kemasukan ria apabila menceritakan amal kebaikannya itu para muhibbin rahimakumullah al-imam Abu Abdillah al-Qurashi berkata kullu man lam yakna' fi af'alihi wa akwalihi bisam'illah wa nazarih dakhala alaihi ria'la mahalata tiap-tiap orang yang belum merasa cukup pada perbuatannya dan perkataannya dengan pendengaran dan pengelihatan Allah maka masuklah atasnya ria tidak boleh tidak orang yang belum merasa cukup dilihat, didengar Allah orang ini pasti kemasukan ria kalau kita sudah merasa kalau kita sudah merasakan bahwa cukup Allah yang melihat cukup Allah yang mendengar apa yang ku perbuat nah orang ini bisa hilang ria daripada dirinya kadah penting selain Allah mengetahui amalku kadah penting selain Allah melihat amalku kadah penting selain Allah mendengar apa-apa yang ku baca cukup aku Allah yang tahu nah kalau orang punya keyakinan demikian orang ini kadah akan masuk ria nah para muhibbin rahimakumullah jadi perkara ria ini perkara yang berat bahkan sangat berat dan wajib kita menghilangkannya daripada hati kita oleh karena itu para ulama berbagai macam cara berbagai macam teori untuk menghilangkan ria di dalam hati ini baik liwat ilmu atau liwat amal baik liwat ilmu atau liwat doa kedua-duanya jalan salah satu amal artinya supaya jangan ria disembunyikan satu-satu menghilangkan ria ini disembunyikan bila beramal kebaikan sembunyikan amal kebaikan menghindari ria yang kedua dijelaskan tadi bahwa setiap kali kita beramal cukup Allah yang tahu cukup Allah yang tahu nah itu ilmu ilmu supaya jangan ria ada pun amaliyah doa Rasulullah SAW pernah memberikan satu doa kepada Abu Bakar Siddiq RA yang mana Abu Bakar ini khawatir kalau-kalau ria orang sekelas Abu Bakar pun khawatir kalau-kalau ria padahal ini sudah punya gelar As-Siddiq orang yang sangat jujur orang yang sangat benar nah beliau pun diberi Rasulullah SAW doa yang doa ini bisa menghilangkan si patria yang ada di dalam hatinya itu jadi Rasulullah memberi doa kepada Abu Bakar Allahumma inni a'udzubika an'ushrika wa'ana'alam wa'astaghfiruka lima'ala'alam anda punya doanya tuh Allahumma inni a'udzubika an'ushrika wa'ana'alam wa'astaghfiruka lima'ala'alam Israel Nabi Abu Bakar baca doa itu nisjaya ria itu akan hilang daripada hati engkau nah para muhibbin rahimakumullah jadi artinya bahwa menghilangkan ria ini itu belum cukup hanya dengan ilmu-ilmu perlu doa walaupun kita sudah menyembunyikan ibadah kita jangan sampai orang lain tahu kemudian kita sudah berusaha bahwa agar ibadah kita ini cukup hanya Allah yang tahu ditambah lagi doa Allahumma inni a'udzubika an'ushrika wa'ana'alam wa'astaghfiruka lima'ala'alam tiap mimpah sembahyang baca lima kali sehari misalnya habis sembahyang sekali habis sembahyang sekali nisjaya ria itu akan hilang doa dan ilmu digabungkan untuk menghilangkan ria yang ada di dalam hati kita itu jangan lupa tonton subscribe like and share sub indo by broth3rmax